Hai guys welcome back to my channel kembali lagi bersama aku Aulia mahasiswa biologi Institut Teknama Islam Mikir Batu Sangkar iya ini merupakan salah satu video praktikum aku di mata kuliah ekologi hewan dan biasanya pakai jazz labor kan ya itu kan praktiknya di rumah sekarang aku berada di outdoor salah satu areal yang ada di lingkungan sekitar rumah aku tepatnya itu ada di leh batu sangkar belakang benteng nah sesuai dengan apa yang aku bilang tadi judul praktikum kita kali ini adalah untuk mengetahui keanegaraman dan kepadatan populasi hewan tanah nah tujuan adalah yang pertama untuk mengidentifikasi apa aja hewan tanah yang ada di lingkungan ini lalu yang kedua kita mampu menganalisis jenis keanegaraman hewan tanah lalu yang ketiga itu mengidentifikasi jenis cacing tanah yang terdapat di area ini dan tentunya kita akan mengestimasi jenis cacing tanah yang terdapat lingkungan di ini nah untuk keanegaraman dan kepadatan kita akan menggunakan index channel winner yaitu indeks yang paling sering digunakan dalam aneka keanegaraman dan tentunya paling juga sering dilakukan dalam penelitian nah sebelum kita masuk ke pratikum ada kalanya kita cek bahannya dulu so nah ini dia alat dan bahan yang kita butuhkan dalam pratikum ini yaitu ada pertama ada cangkul karena kita akan menggali bahan kedalaman 10 30 20 dan 30 lalu juga ada meteran nah buahnya kita gunakan itu cukup besar karena kita menggunakan 5 meter dengan setiap plot kwadrat akan kita buat 25 x 25 cm lalu juga ada tali kita boleh menggunakan tali prangka dan teluraf ya lalu juga ada nanti sebagai panjang panjang juga menggunakan seberat 6 buah dan tentunya kita akan menggunakan plastik plastik ini sebagai kita sampah kita untuk mengidentifikasi ya kita ngambil cuman satu aja ya guys yang banyak-banyak karena kalian kasihan ya cacingnya nah itu dia alat dan bahan yang kita butuhkan dalam pratikum ini so kita lanjut ke pratikumnya yuk nah ini di langkah akhir bagian dalam pratikum kita kali ini setelah kita menjauhkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pratikum ini kita bikin garis transik sepanjang 6 meter dan tentunya setelah kita dapatkan 6 meter kita ikatkan tali ramuka tadi ke salah satu pohon nah kita ujuk ikat bagian ujung ke ujung dan tentunya sepanjang 6 meter yeay ini dia garis transiknya nah langkah kerja kita kedua setelah menyiapkan garis transik sepanjang 6 meter nah tiap-tiap 2 meter dibuat plot kuadran ukuran 25 cm x 25 cm dan tentunya setelah kita dapat ukurannya kita akan menancapkan panjang setelah kita dapat ukuran yang dibutuhkan nah disini ada 3 plot yang akan kita amati ada plot 1, plot 2, dan plot 3 nah ukurannya cukup tepat ya supaya hasil didapatkan juga sempurna setelah itu kita ikatkan tali rafia per masing-masing plot sehingga dapatlah 3 plot dan ready go oke guys nah setelah kita membuat garis transik sepanjang 6 meter dan sudah kita bikin plot yaitu dimana setiap plot itu dengan jarak 25 x 25 cm kuadrat dan tentunya sudah dapat 3 plot dalam penguatan ini nah setiap plot akan kita amati sedalam 10 cm, 20 cm, dan 30 cm lalu kita amati apa aja sih hewan-hewan tanah dan cacing tanah yang ada di dalam plot-plot tersebut dan tentunya kita akan menggunakan indeks channel winner so yuk 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 check it out selanjutnya kita melakukan pengamatan nah pengamatan ini akan kita gali sepanjang 10 cm, 20 cm, dan 30 cm kita amati pada tiap-tiap plot mulai dari plot 1, 2, dan 3 oke guys ini dia untuk plot satunya hasil lalu ini ada plot 2, dan plot setanah ada plot 3 oke nah setelah kita gali pada masing-masing plot dan tentu saya akan kita amati bagaimana pengamatan keadaan karena menemukan tanah pada 10, 20, 30 cm nah sekarang udah aku gali kedalaman 10 cm di mana tanahnya yang cisa di atas tadi kita ketepikan nanti kita tutup lagi dan kita masukkan cacingnya jadi kita ngambil sampel itu hanya satu aja ya guys karena kan kasihan banget cacingnya ya terinsolir dan tentu saja dengan kita ambil cacing tentunya tanah jadi tidak semua lagi dan gunanya pun juga sampai kita tidak takkan nah bagusnya tetap kita ambil satu aja sebenarnya untuk plot itu ini kita akan menggunakan alkohol untuk pengamatan dan cuma sayang banget kan karena kita cuma satu aja per sampel untuk mengambil untuk diidentifikasi nah ini kami lihat guys apa aja pada pengamatan ini yuk saya lihat nah ini kelihatan kan ini adalah sebut merah nah ada sebut merah nah sebut merah nah sebut merah atau selenap sesini kita ambil nah kita cukup mengambil satu aja ya guys untuk diidentifikasi kita masukkan dalam sampel plastik ini satu aja ya nah ini dia salah satu sampel yang ada pada plot aku nanti kita akan lanjutkan bagaimana plot 1, plot 2, dan plot 3 dan sama prosesnya kita akan amati kalau untuk ketepinya kita tanahnya kita nanti kita timun lagi artinya kita tidak merusak populasi walaupun kita dalam studi so check it out guys yuk lanjut nah itu dia guys hasil partikum kita tentang keanekaraman dan kepadatan jenis hewan tanah yang ada di lingkungan aku tepatnya di wilayah batu sangkar belakang benteng nah terlihat kan ini hasil yang aku dapatkan selama partikum ya kita menggunakan hand shorting method yaitu menggunakan tangan langsung ya artinya kita menggunakan butuh kesabaran dan ketelitian karena bener-bener bahan itu bener-bener diambil guys dan tentu saja untuk menidentifikasi kita menggunakan index Shannon Winner yaitu index yang paling sering digunakan dalam penelitian dalam pengamatan dan dalam pratikum nah dari yang aku dapatkan tadi plot 1, plot 2, dan plot 3 dan ternyata keanekaraman dan kepadatan di populasi hewan tanah ini sangat rendah sekali ya terlihat kan bagaimana karena secara yang aku temukan hanya 2 spesies saja yaitu ada cacing tanah dan ada semut merah itu saja mungkin tanahnya ini kurang subur atau bagaimana ya nah tugas kita sebagai perhatikan atau sebagai kalian yang menonton video ini kita harus jaga tanaman kita jika harus lawat lingkungan kita karena dengan tingginya index Shannon Winner ini ini akan menunjukkan populasi hewan tanah yang sangat baik tentunya sangat baik untuk tanah dan tumbuhan-tumbuhan tentunya karena dengan hewan tanah ini akan membantu bagaimana proses dari situ yang lebih cepat dan lebih baik jadi apa yang terakhir aku kali ini tentang keanekaraman dan kepadatan hewan tanah mohon maaf atas nyalah kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you guys jangan lupa ya like, subscribe, dan komennya